Intro Makamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor Uru Dua Maria Geong dan Silverius Sukur Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Rusman dengan didampingi 8 Hakim Konstitusi lainnya pada Senin 15 Februari 2021 di Ruang Sidang Pleno MK Ada pun dalil-dalil pemohon mengenai penggunaan suara pemilih yang sedang berada di luar daerah pemilihan Undangan memilih yang tidak disampaikan kepada pemilih, tidak adanya sosialisasi penggunaan KTP, adanya pemilih di bawah umur serta praktik politik uang MK menilai pemohon tidak dapat merinci di mana saja pelanggaran tersebut terjadi dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Selain itu, berdasarkan keterangan bahwa selu tidak terdapat laporan-laporan yang menjadi catatan khusus yang harus ditindaklanjuti Selama penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 Dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan, Eleonarius Dawa selaku kuasa hukum menyampaikan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Selain itu, paslon nomor urut 2 tersebut mendalilkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif Baik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat maupun yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3, Edis Tasius Endi dan Yuliano Sweng Wayu Caksono, Hamdi MKTV News, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!